Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin sharing tentang 3 kesalahan yang bikin AC kita kurang maksimal kesalahan pemasangan indoor AC sehingga inerja AC jadi kurang maksimal dan menyebabkan tingkat borosnya listrik. Jadi buat teman-teman yang baru ingin pasang AC wajib nonton video ini kalau kalian mau beli AC yang saya pakai Panasonic CSXPU 5XKC ini setengah pk inverter di sekitar 5 jutaan klik aja linknya di bawah deskripsi video ini sudah saya semakin beberapa link yang cocok untuk rekomendasi pembelian AC kalian di Shopee guys. Oke pertama kesalahan yang pertama yaitu letak posisi indoor di atas alat-alat elektronik yang mengandung panas misalkan di bawahnya ada TV, misalkan di bawahnya sini ada TV, atau ada kulkas, atau peralatan elektronik lainnya itu kurang maksimal ya guys mengganggui inerja AC dimana panasnya itu bisa mengganggui inerja AC dan juga pada saat proses pembersihan AC pada saat proses pembersihan indoor AC itu akan membuat apa ya resiko untuk merusak alat elektronik tersebut guys jadi karena kalau uji AC kan walaupun udah dikasih kayak apa ya plastik-plastik kayak gitu kadang berceceran guys nempel ke tembok kotorannya nempel ke ini dan lain sebagainya jadi saran saya kalau pasang AC bawahnya jangan sampai ada alat-alat elektronik ya ya mungkin di tembok dimana gitu kan tapi jangan ada alat-alat elektronik kalau masih di bawahnya jendela kayak gini sih gak masalah ya guys ini kan bisa dicikapin kayak gitu yang pertama itu ya yang kedua yang kedua kalau pemasangan indoor secara SOP kesalahan yang kedua itu ini juga saya ngalami nih guys indoor itu ya untuk bagian atas tuh itu ya guys cara antara plafon dan indoor itu sebaiknya di sekitaran 15-20 cm guys 15-20 cm kalau bisa jangan kurang dari 15 cm kalau misalkan kurang dari 15 cm seperti ini ini paling sekitar 7-8 cm kurang dari 10 cm kurang dari 10 cm tuh guys efeknya sirkulasi udara yang ada di indoor ini kurang maksimal guys maksudnya gimana mas jadi gini guys untuk cara kerja AC itu dia bukan menghirup udara dari luar ya guys tapi dia memutarkan udara yang ada di dalam ruangan tersebut nah masuknya lewat mana masuk lewat atas itu jahs waktu situ kena evaporator diputarkan lagi sama fan lalu dikeluarkan dari sirip-sirip swing seperti ini jahs nah kalau misalkan apalagi nempel ke plafon ya gak ada udara yang masuk dari atas guys dari masuk dari atas ke dari atas ke bawah dari atas ke bawah kalau bisa ya pemasangannya harus ya minimal 15 cm lah ataupun kalau gak 15 cm ya 20 cm ya guys antara 15 cm ataupun 20 cm jangan sampai kurang dari itu ya guys yang kesalahan selanjutnya ini biasanya para pengguna AC ini ingin ingin AC nya agar hemat listrik tapi malah itu menurut saya jadi bumerang kalian sehingga listriknya nambah banyak kalian pernah lihat ya ini kan pojokan pojokan tembok ya dimana AC nya ya satu AC kayak gini dibagi dua guys ditaruh di tengah situ itu dibolongin ya kalau misalkan bolongannya gede ya sama bolongannya gede tapi bolongannya itu di press banget ya di press ukuran indoor nya aja gitu jadi itu dibagi dua dimasukin situ ditaruhnya disitu menurut saya itu salah ya guys menurut saya itu salah kenapa salah penjelasannya sudah pernah saya buatkan videonya satu AC untuk dua ruangan silahkan cari-cari aja saya banyak komentar tentang hal tersebut intinya sih kenapa salah pertama kedua jumlah dari volume kedua ruangan tersebut biasanya tidak sesuai dengan pemilihan PK kadang kamar 3x3 yang satu yang satu 3x4 dipakainya AC cuma setengah PK atau enggak AC nya cuma 1 PK itu sangat sangat salah jadi yang satu kamar ruangannya dingin yang satu ruangannya tidak dingin itu pasti bikin boros listrik guys ditambah lagi bagian perawatan juga kalau misalkan posisinya bolongannya kecil disananya kecil itu sama aja kayak nyusahin teknisi AC buat nyuci-nyucinya bongkar-bongkarnya posisinya jadi susah ketika posisi terperti itu nanti alhasil kotorannya berjajaran kemana-mana guys jadi saran saya kalau misalkan pasang AC satu AC ya satu ruangan beda dengan kalian mau beli AC multi multi split kalau nggak salah kalau kalau satu outdoor bisa dipasang dua indoor punya dua indoor ataupun tiga indoor itu AC yang harganya cukup mahal tapi mending beli AC setengah PK setengah PK kayak gini ada dua guys jadi itu adalah tiga kesalahan yang menurut saya pemasangan unit indoor yang kadang ada aja yang melakukan hal tersebut pertama pemasangan indoor yang diatas alat elektronik kedua pemasangan indoor yang mana jaraknya antara pelafon dan unit indoor terlalu dekat dan yang ketiga yaitu pemasangan unit indoor yang mana dipasang di antara dua ruangan atau di tengah di jebol temboknya guys itu kurang bagus sekali lagi kalau kalian mau pakai AC ini silahkan klik aja linknya ada di bawah deskripsi video ini atau mau pakai AC ini ini AC canhong setengah pk CHOL L CHOL L05 L kalau nggak salah ini harganya murah guys kalau yang ini cuma setengahnya aja 2,1 nggak ada setengahnya 2,2 jutaan silahkan ini AC terlaris nomor 2 di Shopee guys ini cuman kekurangannya 1 sih menurut saya wattnya lumayan gede untuk AC standar 450 watt tapi dinginnya enak semangat asalkan pemakaiannya bagus rutin dibersihkan settingan AC cocok pasti masih aman guys paling nambah 100-150 ribuan per bulan ketika pakai AC ini ini bagus mantap jangan lupa like dan subscribe ditunggu video selanjutnya itu ya maksud saya jadi adalah sejarah sekitar 15 cm kalau kayak gitu kalau 15 cm seperti itu aman ya bagus oke kira-kira gitu aja video singkat kali ini terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati